Pernahkah kalian mengalami seperti ini? Di sini saya tekan R1 ya. Oh, lihatin tuh. Nggak bisa ya. Loh. Kayak putus-putus gitu ya tombolnya ya. Caranya ya itu seperti ini. Simak terus. Jadi di sini masalahnya ya itu di R1-nya ya teman-teman. Kadang-kadang kan seperti itu. Teman-teman pasti pernah ngalami. Jadi di sini untuk stick-nya ini, saya pakai stick Ori Fabric. Kemudian ada juga yang bilang ke saya, itu harus pakai stick Ori Mesin, bro. Kemudian setelah saya coba-coba, ternyata nggak harus pakai stick Ori Mesin ya teman-teman. Ori Fabric pun juga bisa. Misalnya di sini kan saya sudah sampai jauh ya ini. Caranya ya itu seperti ini. Kalian tekan select terlebih dahulu. Kemudian di situ masuk ke option. Masuk ke control. Dan di sini, Intervert ini kalian arahkan ke normal. Oke, kemudian kita back. Back, back. Dan sekarang kita coba buka lagi R1. Oh, masih nggak bisa ya. Caranya yang kedua ya itu seperti ini. Ini adalah kabel stick ya teman-teman, yang sudah dicolok ke PS. Jadi di sini saya colokkan ke stick PS saya. Oke, sudah mengecas ya. Sudah terkonek. Dan di sini saya akan coba tekan R1 secara lama. Oh, sudah berhasil ya teman-teman. Jadi gampang banget ya teman-teman, cara mengatasi glitch atau error tombol di God of War 3 PS3. Caranya itu cukup dikonekkan aja kabelnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.